Halo, kofren. Apa kabar? Di sini sudah ada soal mengenai bangun datar. Kita baca ya. Luas bangun di samping adalah... Maka bangun tersebut merupakan 3 per 4 lingkaran dan memiliki jari-jari 21 cm. Untuk mencari luas lingkaran, kita membutuhkan pi. Pi sama dengan 22 per 7. Untuk jari-jari yang habis dibagi 7. Atau 3,14. Untuk jari-jari yang tidak habis dibagi 7. Sehingga sekarang kita akan mencari luas 3 per 4 lingkaran. Sehingga rumusnya yaitu 3 per 4 dikali pi dikali R pangkat 2. Maka kita masukkan yang telah diketahui ya. Sama dengan 3 per 4 dikali pi-nya yaitu 22 per 7. Karena jari-jarinya 21. Habis dibagi 7 ya. Kemudian dikali 21 pangkat 2. Nah, di sini sama dengan 3 per 4 dikali 22 per 7. Kemudian dikali 21 pangkat 2. Berarti 21 dikali 21. Kemudian di sini 21 dapat dibagi 7 yaitu 3. Nah, sehingga sama dengan 3 dikali 22 dikali 3 dikali 21. Kemudian per 4. Begitu ya. Kemudian di sini 3 kita kalikan dengan 22 menggunakan perkalian bersusun. 2 dikali 3 yaitu 6. 2 dikali 3 yaitu 6. Sehingga sama dengan 66. Kemudian kita kalikan dengan 3 dikali 21 per 4. Kemudian di sini 66 kita kalikan dengan 3. Kita kalikan menggunakan perkalian bersusun. Caranya sama seperti tadi. Didapat hasilnya yaitu 198. Kemudian kita kalikan dengan 21 dan per 4. Nah, di sini 198 kita akan bagi dengan 4. Nah, 19 dibagi 4. Yang mendekati yaitu 4. 4 dikali 4 yaitu 16. Kemudian kita kurangi. Di sini 8. Kemudian 9 dikurangi 6 yaitu 3. 1 dikurangi 1 yaitu 0. Tidak perlu kita tulis. Sehingga 38 dibagi 4. Yang mendekati yaitu 9. 9 dikali 4 yaitu 36. Kemudian kita kurangi. 8 dikurangi 6 yaitu 2. 3 dikurangi 3. 0. Tidak perlu kita tulis. 2 dibagi 4 tidak bisa. Sehingga kita tambahkan angka 0. Kemudian kita tuliskan koma. 20 dibagi 4 yaitu 5. 5 dikali 4 yaitu 20. 20 dikurangi 20 yaitu 0. Sehingga 198 dibagi 4 yaitu 49,5 ya. Kemudian 49,5 kita kalikan dengan 21. Kita kalikan tanpa memperhatikan komanya terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi. Jadi didapat hasilnya yaitu 10.395. Kemudian disini 49,5 memiliki 1 angka di belakang koma. Sehingga jawabannya juga memiliki 1 angka di belakang koma. Sehingga didapat hasilnya yaitu 10.39,5 cm persegi. Jawabannya yang C ya. Yeay! Kita telah menemukan jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat ya!